Polres Madun Kota memusnahkan sejumlah barang bukti hasil operasi cipta kondisi jelang bulan suci Ramadan. Ribuan liter minuman keras diamankan dan dimusnahkan. Selain itu, puluhan kenal pot berong turut digergaji. Ribuan liter minuman keras atau miras dan puluhan kenal pot berong diamankan jajaran Polres Madun Kota menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ada pun yang dimusnahkan di antaranya 2.217 liter miras jenis arak Jowo, 172 botol miras berbagai jenis merek, serta 75 kenal pot berong. Pemusnahan dilakukan jajaran kepolisian bersama Pemkot Madun, TNI, Lapas, serta Toko Agama di Mapolresta Madun Jumat pagi. Kapolres Madun Kota, AKBP Suriyono mengatakan, Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari hasil operasi cipta kondisi atau cipkon, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat atau harkam tipmas. Operasi miras ini guna meminimalisir tindakan kriminal atau yang meresahkan warga akibat terpengaruh miras. Ini untuk setiap liter, dan juga 122 miras keras yang berbagai matahari jenis, yang berduanya adalah peningkatan rekan-rekan atau masyarakat terkait dengan ini yang berbagai matahari. Karena minuman terakhir ini, selain dilarang konsumisinya di sembarang tempat, membuat diatur peraturan kertas yang beraturan kertas, kemudian kertas, kemudian keras, membuat dari penguatannya, kemudian institusinya, sampai dengan penyarungan. Wakil Wali Kota Madun, Indaraya, Ayumi Kosa Putri, mengapresiasi gerak cepat kepolisian melakukan operasi cipkon dengan menyita sejumlah barang bukti, termasuk nalpot brom yang sering dikeluhkan masyarakat. Dengan dimusnahkannya sejumlah barang bukti itu, ia berharap ada efek jerak bagi pelanggar sekaligus memberikan edukasi ke masyarakat untuk melakukan hal-hal yang positif. Wakil pemerintah Kota Madun, kami sangat mengapresiasi capaian dari Polres Madun Kota dengan sudah disitanya 2.000 sekian liter dan juga beberapa kenal pot brom yang notabene setiap malam, hampir setiap malam ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan kebisingan, terkait dengan ketidaknyamanan terhadap trek-trekan yang dilakukan oleh mungkin masyarakat Kota Madun ataupun mungkin juga masyarakat dari luar Kota Madun. Momentum Ramadan ini dihimbau seluruh masyarakat diminta saling menghormati dan menghargai. Selain itu, masyarakat disarankan menghentikan kegiatan yang melanggar aturan, norma agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta menciptakan situasi kondusif. Terima kasih.